Alhamdulillah pada pagi ini UM Jambi melaksanakan kegiatan Ramadhan berbagi. Ini merupakan komitmen kami terhadap kegiatan setiap bulan Ramadhan di kampus kami ini. Padahal tahun ini kita melaksanakan berbagai kegiatan, salah satunya adalah yang disanakan pada pagi ini. Pelaksanaan ini, ini kami bekerjasama dengan beberapa istansi yang telah memberikan sumbangan kepada kami. Di antaranya adalah Bank Indonesia, Bank Sari Ahmadiri, mahasiswa UM Jambi, kemudian ada lagi dosen dan tendik, dan toko UM UM Jambi. Kami pagi ini memberikan sekitar 150 paket yang akan kami berikan pada beberapa unit. Unit yang pertama itu adalah untuk warga sekitar kampus. Warga sekitar kampus ini ada sekitar 30 paket, setelah itu Pantai Aswan Muhammadiyah, dan beberapa tenaga-tenaga kontrak yang ada di UM Jambi. Total hari ini kami berikan sekitar 150 unit. Selain kegiatan ini, sebelumnya kami juga melaksanakan kegiatan berupa pembagian tajil setiap hari Jumat. Dimana setiap hari Jumat itu kita memberikan tajil sebanyak 200 paket. Dan Alhamdulillah setiap kegiatan itu bisa kita penuhi sasaran itu sebanyak 200 paket itu tersampaikan kepada yang berharga. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tadi dapat sembako dari mana kita? Dari Universitas Muhammadiyah. Mbak aslinya gimana nih? Di Kareman Jutulam. Jadi untuk warga sekitar ya? Warga sekitar. Bagaimana tanggapannya dengan pembagian sembako dari Universitas Muhammadiyah? Kalau tanggapan saya sih, berterima kasih banyak untuk para-para panintia di sini Pak El. Karena sembako ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Membutuhkan. Terima kasih ya. Terima kasih. 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 Sumbangan ini menjadi amal baik dan diterima oleh Allah SWT dan mudah-mudahan berkah untuk sanggup kita bersama. Saya kira ini yang saya sampaikan. Sekiranya lagi, kita ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada seluruh keluarga besar dari kampus. Terima kasih. 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 Terima kasih.